Halo Teknologers, kembali aku hadir membawa kabar dari dunia pertempuran, dua negara yang masih belum disabaikan. Rusia sempat heboh dengan pasukan Chichia. Ukraina kini didukung NATO yang akhirnya mengarahkan pasukan khusus mereka untuk membantu Ukraina. Pasukan khusus ini disebut NATO Response Force atau disebut juga NRF. Pasukan ini bahkan memiliki pasukan operasi yang lebih khusus lagi, cepat tanggap dalam menyelesaikan misi. Cukup asing gak sih? Dengan nama pasukan NRF. Biar gak penasaran, kali ini aku bakal ngebahas soal fakta pasukan NRF NATO yang dikerahkan membantu Ukraina melawan Rusia. Disimak yuk! Setelah invasi Rusia ke Ukraina terjadi, NATO sebagai kesatuan yang beranggotakan banyak negara ingin bertindak sebagai penengah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, NATO mengaktifkan pasukan khusus bernama NATO Response Force. Tak lain sebagai bentuk mempersiapkan diri, menanggapi berbagai kemungkinan sekaligus mengamankan wilayah aliansi. Para anggota NATO telah menyetujui pengaktifan kekuatan pasukannya itu untuk dikirim ke Ukraina. Pada Januari lalu, Pentagon menempatkan 8.500 tentara Amerika Serikat dalam status siaga tinggi untuk misinya itu. Aktifnya pasukan NRF, maka segera pasukan ini diperintahkan ke Eropa, membantu memperkuat negara-negara NATO di dekat Ukraina. Pembentukan NRF pertama kali diumumkan pada KTT Praha tahun 2002. Juni 2003 di Brussels, Menteri Pertahanan Sekutu telah menyetujuinya. Tahun 2014, para sekutu NATO meningkatkan kekuatan NRF dengan membentuk Satuan Tugas Gabungan Kesiapan Sangat Tinggi yang disebut VGTF. Satuan ini sebagai salah satu langkah dari rencana aksi kesiapan yang bertujuan untuk menanggapi perubahan lingkungan keamanan dan memperkuat pertahanan kolektif aliansi. Pasukan NRF disebut mampu bereaksi dalam konflik di waktu yang cepat untuk menghadapi berbagai tantangan mulai dari krisis hingga pertahanan kolektif. NATO membentuk pasukan yang bisa diandalkan untuk menghadapi segala bentuk ancaman, bukan lagi unit-unit besar yang dipakai layaknya sedang menghadapi perang dingin di masa lalu. NRF ini jadi pasukan multinasional yang berasal dari unit darat, laut, udara, dan pasukan operasi khusus atau SOF yang dapat diharapkan NATO bergerak cepat memenuhi kebutuhan mereka. NRF pun merekrut para prajurit dan para wanita dari seluruh anggota aliansi NATO. Pasukan NRF dibentuk dalam sistem rotasi. Tahun 2004, diadakan pertemuan informal Menteri Pertahanan NATO di Rumania. Kali itu, Sekretaris Jenderal NATO dan Supreme Allied Commander Europe mengumumkan bahwa NRF telah memiliki kemampuan operasional awal dan sangat siap untuk melakukan berbagai misi. Juni 2006, kemampuan NRF pun diuji dalam latihan langsung utama di Kepulauan KP Verde. Hasilnya, November 2006, NRF dinyatakan siap untuk melakukan operasi. Pengaktifan NRF memang bertujuan untuk meningkatkan pertahanan setelah sekutu yang dipelopori oleh Amerika Serikat mengirimkan ribuan tentara ke anggota timur saat Kremlin bergerak ke Ukraina. Untuk itu, NRF memiliki lebih dari 100 jet dalam siaga tinggi yang beroperasi di lebih dari 30 lokasi berbeda, serta lebih dari 120 kapal dari utara hingga Mediterania. NRF pasukan khusus NATO telah dibekali beragam persenjataan berteknologi tinggi, baik itu untuk pasukan Angkatan Darat, Udara, maupun Maritim. Pasukan yang tergabung dalam NRF sampai saat ini berjumlah 40 ribu personil dan mencakup 8 ribu kontingan dengan kesiapan tinggi. Di dalam tubuh NRF dibentuk pasukan operasi khusus alias SOF yang dapat dikerahkan secara cepat dalam medan tempur. Diluar dari peran operasional, NRF ini bisa juga bekerja sama dalam hal pendidikan, pelatihan, peningkatan latihan, dukungan untuk bantuan bencana, serta peningkatan teknologi. Tepat 5 Februari 2015, Menteri Pertahanan NATO memutuskan PGTF agar diisi dengan kekuatan handal. Terdiri dari komponen darat sekitar 5 ribu tentara dengan unit udara, maritim, dan SOF. Negara seperti Perancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, Turki, dan Inggris. Setuju ikut serta berperan dalam satuan PGTF secara bergilir. Nah, 9 Juni 2015, PGTF kemudian dikerahkan untuk pertama kalinya di Polandia selama latihan lompatan mulia. Lebih dari 2.100 tentara dari 9 negara NATO juga turut berpartisipasi. NRF tidak disiapkan untuk menangkal ancaman Rusia, melainkan ingin membentuk perdamaian. NATO punya pasukan yang ditugaskan di sisi timur dan tenggaranya, baik di darat, di laut, dan di udara, demi mencegah agresi Rusia. Terdapat 4 kelompok penting masing-masing dengan seribu tentara yang berbasis di negara-negara Baltik, di Estonia, Latvia, Lituania, dan juga Polandia. Inggris menjadi pemimpin pasukan pertempuran di Estonia. Sementara itu Kanada memimpin Latvia, Jerman memimpin Lituania, dan Amerika Serikat memimpin grup pertempuran di Polandia. Pasukan NRF diperuntukkan tidak hanya di medan perang. Misi kemanusiaan juga menunggu kehadirannya. NRF pernah dikirim dalam misi untuk bantuan bencana. Salah satunya mereka dikirim sebagai tenaga bantuan bagi para korban Badekaterina yang terjadi di bulan September dan Oktober 2005. Masih di bulan Oktober 2005, pasukan NRF juga pernah membantu Pakistan pasca terjadi gempa bumi. Nah, dalam misi yang berlangsung selama 5 bulan itulah, pasukan NRF mengirimkan hampir 3.500 ton bantuan. Agustus 2021, NRF ikut melakukan proses evakuasi dan relokasi warga Afganistan yang bekerja bersama dengan NATO. Pasukan ini akan selalu mendukung evakuasi di seluruh Eropa, termasuk soal memberi bantuan pesawat angkut, peralatan konstruksi, ambulans, tim medis, tim urusan sipil, dan personel keamanan. Nah, teknolovers, meski dibentuk NATO, pasukan NRF bisa ditugaskan di mana saja. Hal ini sebagai salah satu bentuk kontribusi NATO pada pelestarian integritas teritorial, operasi dukungan perdamaian, bantuan bencana, melindungi infrastruktur penting, dan pastinya operasi keamanan. Itulah fakta pasukan khusus NATO yang akhirnya ikut turun menghadapi konflik antara Rusia dan Ukraina. Apakah dengan campur tangan pasukan NRF akan tercipta perdamaian? Hmm, semoga saja ya. Menurut kamu? Komen di bawah yuk! Like dan share juga video ini. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax